Intro Diketahui 12y2 dan 18y ditanya FPB Prosesnya, yang pertama kita tentukan dahulu faktor dari 12y2 dan 18y Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk memfaktorkan Yang pertama dari 12y2 12y2 berarti bisa kita bagi dengan bilangan prima 2 Sisa 6y2 6y2 bisa kita bagi dengan bilangan prima 2 Sisa 3y2 3y2 bisa kita bagi dengan bilangan prima 3 Sisa y2 Y2 Bisa kita pecah lagi menjadi y dan y Jadi faktor dari 12y2 adalah 2 x 2 x 3 x y x y Atau bisa saya tulis Ini 12y2 sama dengan 2 Karena 2nya ada 2 Berarti 2 pangkat 2 x 3 x y2 Kemudian langkah selanjutnya kita cari faktor dari 18y 18y2 18y2 Berarti bisa kita bagi bilangan prima 2 Sisanya adalah 9y 9y2 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima 3 Sisa 3y 3y2 Kita bagi lagi dengan bilangan prima 3 Sisa y Jadi faktor dari 18y adalah 2 x 3 x 3 x y Oke Nah Kita masukkan ke sini 18y Sama dengan 2 3 nya bisa kita tulis 2 pangkat 3 x y Ini tadi adalah cara pertama Untuk menentukan faktor Nah cara kedua Kita bisa menggunakan Pejabaran Nah 12y2 Berarti kan bisa saya tulis 12 x y2 Nah 12 bisa saya jabarkan menjadi 3 x 4 x y2 4 masih bisa saya pecah menjadi 2 x 2 x y2 Kemudian 2 x 2 karena 2 nya ada 2 Bisa saya tulis 2 pangkat 2 x y2 Nah Hasilnya apakah sama? Tentu aja sama Nah kemudian 18y 18y Kita jabarkan menjadi 18 x y 18 bisa ditulis 2 x 9 x y 9 masih bisa dijabarkan menjadi 3 x y 3 ini bisa kita tulis 3 pangkat 2 Jadi 2 x 3 pangkat 2 x y Nah Kalian lebih suka cara pakai yang mana? Terserah kalian Oke Sekarang kita lanjut menentukan FPB dari Kedua bilangan ini Untuk mencari FPB Dengan mengalihkan bilangan yang sama Dan pangkatnya yang paling kecil Nah dari sini Bilangan yang sama adalah Ini 2 Kemudian bilangan 3 Dan juga Y Kemudian kita pilih pangkat yang paling kecil Nah dari bilangan 2 Pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 1 Atau 2 Kemudian Dari 3 Bilangan 3 Pangkat yang paling kecil adalah Pangkat 1 Atau 3 Nah y nya Yang paling kecil adalah Y 2 x 3 6 6 x Y Atau 6 Y Jadi FPB Dari 12 Y kuadrat Dan 18 Y adalah 6 Y Terima kasih telah menonton!